Di Tres Narkoba, Polda Bali berhasil menangkap tiga tersangka dan mengungkap paradaran narkoba di sebuah vila di Kabupaten Badung. Ketiga tersangka yakni KS, KS, dan AAGOP. Pengungkapan ini berawal dari tertangkapnya KS dan KS di sebuah vila di kawasan kerobokan Kabupaten Badung. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap AAGOP di sebuah bar. Kepada petugas tersangka mengaku menyimpan narkoba berbagai jenis di dalam vila yang kemudian akan diedarkan kepada warga negara asing yang berkunjung di kawasan Seminyak, Canggu, dan Petitengah. Dari tangan ketiga tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti uang tunai Rp9 juta dan narkoba berbagai jenis dengan total 38,6 kg atau senilai Rp56 miliar. Di mana telah ditangkap dua orang pelaku berinisial KS dan KW, itu pada tanggal 8 April 2022. Kemudian dikembangkan dan ditangkap satu orang lagi yang berinisial AA. Kejadian, tempat kejadian keperkaranya di vila di Gerobokan Klot, Kecamatan Utara, Kabupaten Badung. Pengungkapan narkotika yang terbesar yang pernah dilakukan oleh Kolda Bali selama kurun waktu dua tahun belakang ini dan juga merupakan pengungkapan yang kedua dalam kurun waktu yang dua bulan terakhir yang terbesar. Yang sebelumnya kita pernah mungkin disampaikan di Porek Staden Pasar, saat itu kita bisa mengamankan sabu sebetulnya 18,283 kg dan 984 butir ekstasi ini. Tersangka di Gerobokan Klot, Pasar, Berlapis tentang narkotika dan psikotropika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan kasus narkoba yang terbesar selama dua tahun terakhir di wilayah Bali. Dewi Nitya, Sang Putu Aryase, Kompas TV, dan Pasar Bali